Menanggapi deklarasi pencapresan Jokowi, Partai Golkar menilai hal tersebut wajar saja dalam strategi politik jelang pemilu 2014. Menurut Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham, Golkar fokus dalam pemenangan Tilek 9 April mendatang. Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham menilai pencapresan Jokowi sah-sah saja, mengingat hal tersebut merupakan bagian dari strategi masing-masing partai menjelang pemilu. Idrus menilai partainya telah mendeklarasikan Ical sebagai capres Partai Golkar 2 tahun silam. Menurut Idrus, kini partainya fokus untuk meyakinkan publik dalam pemenangan pemilihan legislatif 9 April mendatang.